Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di Game Ragnarok Origins Dan kali ini, gue bakal ngasih step by stepnya Gimana caranya download game ini Game Ragnarok Origins ini Sampai ke pembuatan akun Dan sampai ke kode rhythm So pastiin aja kalian stay tune terus disini Dan jangan lupa untuk di klik tombol subscribe-nya Dan jangan lupa untuk di aktifin juga tombol notifikasi Biar nanti kalau gue upload video yang baru atau gue live streaming Kalian dapet notifikasinya dan gak ketinggalan serunya Oke kalau gitu gak usah banyak basa-basi Langsung aja kita ke browser Kalau kalian di smartphone Langsung aja buka browser Terus klik ke romobile.net Seperti yang di atas ini ya Kalian langsung buka romobile.net Dan langsung ke account Nah disini kalian harus login dulu Kalau belum login Itu kalian bikin dulu Iya bikin dulu Contohnya misalkan kayak ini nih Gue pakai email yang belum pernah gue bikin ya Oke langsung aja di konfirmasi Create new account Dan disini lo tulis aja akun yang mau lo pakai Username-nya Username-nya misalkan siapa DGS tester ya Tester Password-nya suka-suka lo aja Apa ya Apa ya Oke Kita create new account Hub Oh gak boleh pakai spasi Oke 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 Create new account Abis itu langsung ke bagian yang tadi Kita klik aja disini Aero mobile-nya Langsung kalian Ini gue matiin dulu ya Kameranya biar kalian tuh bisa ngeliat jelas Oke Hub Nah Kalian langsung ke get it on google play Dan disitu nanti kalian harus login Ke akun yang tadi DGS tester Password-nya suka-suka lo aja Login Oke Nah klik lagi baru langsung ke download ya Nih Langsung ke download Karena gue udah download Jadi gue pause aja dan gue cancel Nah setelah udah di download Kalian langsung buka ke emulatornya Langsung di install aja Setelah di install Kalian langsung patch di dalamnya Setelah patch Nanti kalian disuruh masukin Ada dua slot kosong itu Yang kayak gini nih Nah Ini nanti yang atas kalian masukin username Yang tadi kalian bikin Dan di bawahnya itu password Oke jadi jangan kebalik ya Atas username bawa password Setelah itu kalian bikin karakter Mainin dulu Blah 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 Sampai level sepuluhan Sepuluhan atau 15 lah ya Kalian kalau untuk Rhythm kodenya Balik lagi ke webnya Oke ini gue kasih unjuk ya Balik lagi ke webnya Karena ini tadi gue udah login Jadi langsung ke account Set Account Di sini Kalian ke bagian Gift code Dan di sini kalian pilih Yang S1 ROM Dan karakternya Kalian pilih dulu ya Karakter kalian yang mau dikasih Hadiah dari Rhythm Code Karena kebetulan tadi Gue baru bikin akunnya doang Belum bikin karakternya Jadi gue belum ada karakternya Di sini nih Oke Nanti muncul karakter kalian Di sini dengan nicknya Setelah itu Kalian masukin kode ini Oke Gue contohin Pake akun gue Yang udah ada karakternya ya Oke Di sini kita masuk ke Gift code Abis itu Langsung masukin Kodenya apa Jadi nanti Setelah kalian masukin Kode yang di kanan 4 biji Tampilannya nanti kayak begini Langsung tulis kodenya Nah kodenya udah gue cantumin Di grup whatsapp Yang udah gue bikin Dan kalian Kalau mau join Langsung aja klik linknya Di deskripsi ya Udah gue taro Nah itu untuk Download Terus page update Apa segala macem Bikin akun Sampai kalian Redem kode Kalau masih ada pertanyaan Langsung aja Klik di kolom komentar Atau kalian Tanyain langsung Di grup whatsapp Nanti gue jawab Kalau gue bisa jawab Kalau gue gak bisa jawab Ya gue bilang gak tau Oke Oke kalau gitu segitu aja dulu Guide singkat Dari gue Semoga membantu Dan jangan lupa Diklik tombol like nya Kalau kalian suka dengan Penjelasan ini Kalau kalian gak suka Langsung di dislike aja Kalau gitu sampai jumpa Di video gue berikutnya Dan live streaming gue berikutnya And see ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax